hai 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 Halo guys welcome to channel Aetensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip Oke di episode kali ini Mimin mau nge-review sedikit ceritanya disini si Pumingsi mohon sama si Wanwan supaya dia menjadi manajernya si Pumingsi kan tadinya kan si Wanwan tuh dihina dibully terus kan Pumingsi dateng tuh terus kata si Sohang S ya Sohang ngomong gini kakak Fu aku terima kasih udah datang di acara ulang tahun ku aku disini sama seseorang katanya si Pumingsi gitu senior mana ya kakakku aja katanya gitu enggak dia manajer aku katanya gitu manajer terus kan dia datengin si Wanwan katanya pas datengin si Wan katanya emang kapan aku jadi manajer kamu kata gimana gitu kata Fumingsi eh tapi aku mau ke Yunyi mau jadi manajer aku katanya aku akan berusaha keras jadi yang terbaik katanya dia masa gitu terus semua orang kan jadi heran ya Superstar Fumingsi itu mohon 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 jadi manajernya dia terus pas sampai terus pas enggak lama si Sohang ngomong kayak gini kamu berani berani sama aku katanya gitu terus si piduk mana-mana ngomongin dateng eh apa namanya katanya kamu mau ngelindungin pemimpin katanya gitu begitu aja kamu udah pengecut udah kamu pulang aja ke rumah kakek kamu tidur dan mandi gitu marah dong emosi si di Fumingisinya terus tiba-tiba aja langsung dia mukulin si Soho itu si Soho mukulin si Soho udah gitu dipanas-panasin lagi sama si biduk ngomong kayak gitu terus si asistennya kan ngomongin itu wanita itu juga katanya udah menghina apa namanya udah menghina pemimpin katanya gitu adik Gongsu katanya dia kan enggak mau dibandingin sama si Gongsu gongsu kan kayak gitu aja ceritanya dibangga-banggain sama si biduk jadi dia udah emosi gitu tolong pukulin dia sebelum Gongsu ngomong iya aku pengen pukul tete langsung dipukul langsung sama si Fumingsi itu si asistennya cewe itu dipukul sama si Fumingsi terus ya udah gitu temennya sih yang suka barengan sama si Soho sama si asisten ngomong eh kamu yang disana gimana kelanjutannya guys saksikan aja ya abaikan apa yang Mimin lakukan oke kaku apakah kamu kenal Yebaik katanya gitu hah dia adalah pasanganku sekarang aku tanya apakah kamu mengenaku yaitu manajer apa apa yang baru saja dikatakan Fumingsi Yebaik adalah manajernya apa-apaan katanya sih katanya sih katanya sih Lauchen, Gongsu, agen semuanya guys aduh Mimin suaranya lagi serak ini kapan Yungye menjadi manajer Fumingsi kapan aku menjadi manajermu kakek aku tahu bakatku buruk tapi aku akan bekerja keras kata Fumingsi kayak gitu apa kamu tidak benar-benar ingin memikirkannya apa kamu apa kamu tidak benar-benar ingin memikirkannya pria superstar seperti Fumingsi memohon Yebaik untuk menjadi manajernya Yungye bagaimana terimalah aku kata Fumingsi apa yang orang ini lakukan acting atau benar-benar ingin menjadi aku ingin menjadi manajernya Wanwan bingung juga disini penampilan dan sosok Yebaik ini bisa menarik perhatian Fumingsi tidak mengherankan jika orang-orang menyukai Fumingsi kamu lihat apa yang kamu katakan kamu adalah aktor populer dari Star Entertainment Yebaik ini memiliki banyak binting hitam dia membawa kabur uang perusahaan aku sedang berbicara dengan Kak Ye dan dan apa ada tempat kamu untuk berbicara katanya si Fumingsi itu sudah kesel nih guys dipotong-potong ngomongannya aduh Mimin gak kuat ini buat Dably-nya tenggorokannya sakit banget cukup sampai sini aja ya guys Dably-nya kalau gak ada suaranya sorry 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 banget toin Mimin dia cepet sembuh ya guys oke thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati